Silahkan Mas Al-Hasani, waktunya 10 menit untuk presentasi. Silahkan share screen, kemudian full screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekaligah puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan serta kelancaran sehingga saya dapat sampai ke tahap ujian sidang skripsi ini. Salawat dan salam, semoga teraturkan pada junjungan dan suri toledan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, yang saya hormati Ibu Nurasyah, S.Kom, MMSI, selaku penguji 1. Yang saya hormati Pak Yoga Prihas Tomo, S.T. M.Kom, selaku penguji 2. Perkenalkan, nama saya Al-Sani Permana. Mohon izin Ibu dan Pak, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisa dan Perencangan Sistem Informasi Laporan Kegiatan pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat. Baik, profil singkat dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah yang berada di bawah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran, penyelamatan dan bencana yang termasuk dalam Dinas Gawat Darurat atau Rescue Penyelamatan seperti Ambulan dan Badan Saran Nasional. Selain bertugas untuk memadamkan api, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan juga memiliki beberapa tupuksi lainnya, yaitu pencegahan kebakaran, penyelamatan, penanganan B3 atau bahan-bahan berbahaya, dan pemberdayaan masyarakat. Yang melatarbakani saya mengambil topik permasalahan ini ialah dengan semakin banyaknya tugas-tugas yang dilaksanakan oleh para petugas di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat, maka diperlukan sebuah inovasi sistem informasi yang dapat menghimpun dan menyimpan seluruh laporan kegiatan. Sistem yang berjalan saat ini ialah dengan menerima laporan kegiatan melalui chat di grup WhatsApp dan catatan form di kertas yang masih kurang efektif dan efisien, dikarenakan data laporan kegiatan mudah tercecer dan hilang dalam pengaksifannya. Sulit dalam pencarian ulangnya ketika dibutuhkan, dan sulit diakses atau kurang terbukanya informasi data laporan kegiatan bagi orang luar intensi, seperti kepolisian, wartawan, masyarakat, dan lain-lain. Dari sedikit uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan. Yang pertama, bagaimana sistem pengumpulan laporan kegiatan yang ada saat ini. Yang kedua, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi laporan kegiatan yang efektif dan efisien. Baik, yang selanjutnya, kerangka kerja teoritis. Tahap berikutnya yaitu use case diagram dari sistem yang berjalan saat ini. Terdiri dari lima aktor. Aktor yang pertama yaitu masyarakat atau pelapor yang akan membuat permintaan bantuan atau pengaduan. Lalu aktor kedua yaitu petugas operasional yang akan menerima permintaan bantuan dan pengaduan. Dan juga setelah melakukan penanganan, akan memberikan data laporan kegiatan. Aktor ketiga yaitu komandan peloton yang akan menerima data laporan kegiatan dan membuat laporan kegiatan. Aktor keempat yaitu comment center yang akan menerima laporan kegiatan dan mengecek laporan atau informasi. Aktor yang terakhir yaitu pimpinan yang akan melihat hasil dari laporan kegiatan. Selanjutnya, use case diagram yang saya usulkan. Terdiri dari empat aktor. Yaitu aktor pertama yaitu admin sector. Admin sector di sini akan dapat melakukan input atau penghimpunan laporan kegiatan. Pada tahap pertama, admin sector akan melakukan login. Setelah berhasil login, maka admin sector akan masuk ke menu master kelola kegiatan. Yang di dalam menu master kelola kegiatan ini terdiri dari beberapa submenu. Yang pertama yaitu menu anggota yang terdiri dari daftar anggota yang nanti akan dicantumkan dalam laporan kegiatan. Submenu kedua yaitu menu input laporan kegiatan. Submenu ketiga yaitu menu input laporan penyelamatan. Submenu keempat yaitu input laporan bantuan operasi. Dan submenu terakhir yaitu input sosialisasi. Di sini admin center dan pimpinan pun dapat melakukan input atau penghimpunan laporan kegiatan. Ataupun hanya sekedar mengecek atau menghapus apabila laporan kegiatan tidak valid. Lalu aktor yang terakhir yaitu masyarakat atau pihak di luar instansi dapat melihat hasil dari laporan kegiatan yang dilakukan oleh suku dinas penanggulan penyelamatan dan penyelamatan Kota Jakarta Pusat tanpa harus login. Jadi dibuka untuk umum. Nanti bisa ditampilkan beberapa dari laporan kegiatan. Untuk detailnya nanti bisa di-download format PDF. Yang terakhir yaitu penutup kesimpulan. Penghimpunan data laporan kegiatan tidak lagi menggunakan grup WhatsApp yang beresiko data terlimpa atau tercecer. Sistem informasi laporan kegiatan dibuat menggunakan web aplikasi yang memiliki database online. Data laporan kegiatan menjadi lebih mudah diakses baik oleh petugas internal instansi maupun orang atau lembaga di luar instansi yang membutuhkan data dari laporan kegiatan tersebut. Saran saya bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat mengembangkan aplikasi ini dengan menambahkan konten-konten yang masih kurang dan dapat menggunakan metode yang terkini seperti react native. Bagi suku dinas penunggulan kebakaran dan penyelamatan Kota Jakarta Pusat sebelum aplikasi ini diterapkan disarankan untuk pihak yang ditunjuk dapat melakukan sosialisasi kepada semua pegawai atau petugas yang terkait tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Ya, dilanjut untuk demo program. Silahkan. Ya, siap. Karena sistemnya sudah saya deploy jadi bisa access melalui mobile ataupun desktop. Oh, ini sudah live ya? Sudah live, sudah saya publish, Pak. Saya menggunakan parcel. Bismillah. Baik, ini tampilan dari menu awal, dashboard yang bisa diakses oleh orang di luar instansi atau umum. Di sini nanti tinggal dipilih laporan kegiatan apa yang akan dilihat. Di sini terdiri menu bar, misal contoh laporan kegiatan kebakaran. Maka akan ditampilkan data laporan kegiatan yang sudah di-input oleh para petugas di internal instansi. Ini keterangan alamat dan tanggal kejadian. Untuk lebih lengkapnya, nanti bisa di-download. Di sini, icon ini. Diklik, nanti ter-download. Dan bisa dilihat data laporan kegiatannya. Format PDF. Lalu di sini saya juga menggunakan basis data cool ordinary sebagai basis data untuk menyimpan gambar yang di-upload. Karena untuk basis data utama, saya menggunakan R-table. Yang di sini R-table belum bisa mendukung untuk FVI image dan video. Jadi saya menggunakan pihak ketiga lagi, yaitu cool ordinary. Lalu untuk menu bagi admin sektor, command center, dan pimpinan, bisa melakukan login di sini. Lalu mengisikan user dan passwordnya. Sudah masuk ke dashboard petugas. Di sini tinggal dipilih laporan kegiatan apa yang akan di-input atau di-input. Contoh, laporan kegiatan sosialisasi. Di sini akan ditambil fill form dan juga tabel dari list input. Saya akan mencoba... Yang kebakaran aja, Mas. Yang kebakaran aja, siap. Ya, kan. Nah, ini kan lebih... Ya, ini lebih menarik. Saya akan mencoba mengisi fill form tersebut. Di sini grup jaga, yaitu grup piket. Lalu hari dan tanggal. Sumber informasi dari masyarakat. Lapor. Misal, contoh, hujang. Alamatnya, jalan harapan mulia. Kelurahan, harapan mulia. Kesamatan, kemayoran. Objek yang terbakar di sini ditulis diisi rumah. Misal, luas area terdampak. Contoh, 4 x 5 meter persegi. Di sini, status korban. Apakah ada korban atau tidak? Apabila tidak, di sini tidak ada. Korban itu korban meninggal ya? Korban jiwa? Atau korban luka-luka juga? Di sini kan ada keterangan. Nanti kondisi korbannya, apa hidup, mati, atau tidak ditemukan. Oke. Lalu, identitas korban dari korban. Misal, saya contoh, saya isi heru. Jumlah kakak yang terdampak dari akibat dari kejadian kebakaran ini, misal, 3. Kakak, taksiran kerugian, misal, 500 ribu. 500 juta kali, kan rumah. Yang kebakar rumah. 500 juta. Baik, di sini nama perwira viket, di sini ditampilkan dari tadi yang menu anggota yang di-input oleh admin sektor. Misal, perwira viketnya Bapak Cunario. Terus, nama komandan insiden di TKP, misalkan Bapak Bagus. Lalu, pengarahan unit atau mobil kemadam kebakaran yang beroperasi, misal, contoh, 6 unit mobil kemadam kebakaran. Lalu, jumlah personil. Misal, contoh, 30 personil. Lalu, diisi jam mulai dari kejadian, dari terima awal ke kejadian kebakaran. Sedangkan jam 11.36. Lalu, selesai dari pemadaman, misalkan jam 16.00, 15.00. Dugaan penyebab dari kebakaran, misalkan kor, slating, listrik. Lalu, bantuan instansi lainnya, seperti babi instansi lainnya, dan lain-lain. Misal. Lalu, tindakan petugas, pemadaman. Pemadaman. Di sini, upload dokumentasi. Di sini, saya menggunakan widget dari Coordinary. Oke. Misalkan. Saya random aja gambar ya, Pak ya. Maaf, Bu, ya. Iya, deh. Lanjut. Tunggu proses sedang upload. Ini bisa multiple sebenarnya. Bisa 2, 3. Cuma saya hanya mencetokkan satu aja. Lalu, bottom simpan. Data akan ditambahkan sini. Tadi jalan harapan mulia. Kelurangan harapan mulia. Sumatera kemayoran. Nanti di sini bisa dihapus juga, apabila data dinilai tidak palit, atau akan revisi. Soalnya saya, dalam penerapannya, saya belum bisa, untuk edit, bottom edit, saya belum menguasai. Yang mengotorisasi ini siapa nanti? Ini kan petugas nih. Yang otorisasi, oh iya bener gitu. Siapa? Nanti yang aktornya tadi, komen center. Itu memang di pusat. Silahkan lo, ganti login. Untuk login, saya masih sama semua. Jadi, belum saya bagi untuk, saya login sektor kemana, masih sama ada kesini. Oke. Laporan? Laporannya? Laporannya, yang tadi terinput, ini tanggal 23, 22, 26. Kembali ke home. Kembali ke home. Laporan kegiatan. Kebakaran. Kebakaran, baik. Ini yang tadi, yang paling terakhir. tanggal sekarang, tahun 26, di download. Ini gak bisa per periode ya? Kita mau laporan tanggal, sekian sampai sekian. Jumlah kebakaran berapa? Iya. Sampai, jadi tabel. Saya coba, bentuk tabel. Saya coba bikin periode, atau short, by name, short. Tapi saya, karena tidak terbakar kesehatan ilmu ya Pak ya. Ini saya menggunakan react, jadi masih, banyak yang saya pelajari. Oke. Jadi belum, saya belum sempat membuat itu. Tapi kalau untuk konsep, harus saya buat itu. Mungkin ke depannya. Harus. Kalau mau dipakai, harus. Kalau gak dibikin, gak dipakai nih. ada gambar yang di-upload. Oke. Ada lagi yang mau ditunjukin sebelum diskusi? Cukup mungkin. Sekian dari saya, presentasi dari programnya. Silahkan Bu Nur. Terima kasih Pak. Deskripsi kamu, saya malah gak lihat layout programnya. salah saya. Iya. Iya, saya gak cantik lagi. Makanya tadi Mas kamu tampilannya seperti ini. Kaget ya Bu. Iya, makanya. Ini mana ya? Nanti, bisa ditambahkan ya layout program tadi itu yang tampilannya. Supaya, kita juga tahu, oh ternyata tampilannya adalah seperti ini. Tadi saya juga pengen tahu yang laporannya per, misalnya bulan ini jumlah kebakarannya ada berapa, jumlah penyelamatan tadi ada berapa, itu kayaknya juga belum ada ya. Iya. Nah, terus kalau dari sisi penulisan, harusnya itu yang gambar di dalam, apa bukan gambar sih, di dalam tabel itu harusnya satu spasi. jangan dua spasi, karena kalau dia dua spasi, itu bisa lima lembar, sepuluh lembar, itunya. Kalau saya lihat, ini di skripsi kamu, tabel itu, aduh, bisa lima lembar tuh. Dua spasi. Iya, karena dua spasi, harusnya itu satu spasi. Jadi, satu tabel itu paling satu lembar, isiannya. Nanti tolong diperbaiki. Nah, terus, informasi ini tadi yang validasi untuk, naik ke webnya itu, yang menentukan itu. Jadi, kalau melihat yang tadi kan, siapa saja bisa langsung meng-input ya, menambahkan informasi tadi. Tapi, kan kita kan nggak tahu nih, informasi yang di-input itu udah benar atau belum, gitu loh. bisa saja kan, kalau tidak ada yang validasi, meng-okekan untuk naik itu, semuanya bisa naruhin. Kadang mungkin bisa dua kali, kamu udah ngasih itu, meng-upload. Itu saya lagi juga upload, gitu loh. Berarti, info yang sama itu bisa, dari dua orang, tiga orang yang berbeda, bisa dong kalau kayak gitu. Jadi, untuk implementasinya, dari sistem yang saya rancang, jadi, password dan username hanya dibagikan kepada beberapa admin sektor. Jadi, di Jakarta Pusat sendiri, sektor itu terbagi dari delapan, mengikuti jumlah kecamatan di sana. Nah, nanti di tiap sektor atau kecamatan tersebut, ditunjuk satu orang, untuk meng-handle, posisi admin sektor tersebut. Jadi, untuk input dan pengimpunan, nanti, mereka yang koordinir. Jadi, yang grup jaga, mengirimkan ke mereka. Nanti mereka yang melakukan input. Dan untuk validasi, nanti dilakukan oleh, command center. Karena command center itu sendiri, langsung berada di, kantor, pusat di suku dinamanya. di Jakarta Pusat. Itu, nanti. Udah terhubung ke, command center-nya yang tadi? Sudah. Sudah. Nanti command center melihat ke menu tadi juga. Dan, untuk database, dari login di airtable, dan koordinarinya, aksesnya dimiliki oleh, command center saja. Berarti, tiap hari, command center, kalau memang ada kejadian, dia ngecek, ada nggak, langsung, langsung ACC gitu, untuk naik. Atau dia konfirmasi dulu nggak? Benar nggak sih ini kejadiannya? ini? command center itu, pasti mengetahui, Bu. Jadi, seolah salah satu tupoksi dari command center itu, emang, menerima pengaduan, dan juga, menyusun strategi, nanti, mereka yang, membagi, wilayah mana yang berangkat, misalnya terjadi, kebakaran, atau, permintaan penyelamatan, command center itu, pasti tahu. Mereka pusat, radio HT-nya. di, 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 jadi pasti mengetahui mereka, kalau ada kegiatan. Oke, silahkan Pak Yuga. Iya, terima kasih. mungkin pertama, saya sama Bunur sudah koreksi berkasnya ya, jadi Mas Sani bisa revisi, berdasarkan catatan yang kami berikan. Yang kedua mungkin, yang enak tuh memang di, salah satunya juga di latar belakang tuh, ada statistik ya, jadi kadang kita butuh, apa, alasan, kenapa sih ini perlu dibuat gitu, misalnya statistik, jumlah kebakaran gitu ya, kejadian tertentu, yang perlu dicatat tuh, dalam sebulan gitu, atau dalam satu tahun, berapa sih gitu ya, trennya, apakah tahun ini trennya menurun gitu ya, per bulan, atau gimana, jadi nanti, ada justifikasinya tuh, nah itu nanti ditaruh di latar belakang gitu ya, atau mungkin juga bisa ditambah jumlah personel, pemadamnya berapa gitu, jumlah armada, mobilnya tuh berapa, yang besar, yang kecil, yang sedang gitu, kan itu harusnya, apa, ada di tulisan misalnya, biar lebih kaya gitu ya. Yang selanjutnya, saya mau tanya, Mas Sani ini, apa, sudah bekerja ya, berarti di situ, atau di tempat lain? Iya, saya bekerja di situ. Di situ ya? Nah, saya nanyanya di luar konteks, kira-kira dalam beberapa hari terakhir, atau minggu terakhir, tren apa, atau isu apa, di bidang TI atau SI, yang Mas Sani ketahui ya, misalnya ada tren apa gitu, kira-kira apa ya, boleh kita diceritain gak? Tren yang saya ketahui, kebetulan saya di sini, memang kurang aktif ya, untuk, apalagi sosial media, saya gak punya sosial media sama sekali. Jadi, paling saya hanya, mendengar, atau mungkin di Youtube, yang saya, tren tech, yang saya ketahui, yang terkini, itu ada, kepintaran intelijen ya, ada chat GPT, untuk coding itu, saya juga sempat, coba-coba, siapa tahu bisa membantu saya, dalam membangun program ini. Jadi, bisa, dia otomatis akan menyediakan, si robot tersebut, menyediakan, codingan dari yang kita butuhkan. Misalkan kita minta, buatkan template, tampilan dari e-commerce, nanti akan diproses oleh, chat GPT tersebut. Jadi Mas Sani punya akunnya ya, sudah punya akunnya ya, chat GPT ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Kemudian selama kuliah, kira-kira, mata kuliah apa yang paling suka itu ya? Atau dikuasai? Kira-kira, apa? Kalau saya, mata kuliah kejuruan, atau umum aja Pak? Apapun, selama kuliah gitu. Yang paling suka, itu pelajaran apa ya, mata kuliah apa? Mungkin, saya matematik, saya suka, yang berhubungan dengan matematika, hitung-hitung, saya suka. Hitung-hitung ya, mengasal logika ya. Kalkulus gitu-gitu ya, pelajaran gitu ya. Terakhir, harapan ke depan setelah lulus dari UNIPI, kira-kira Mas Sani mau berkarya seperti apa itu? Atau mau pindah tugas, atau mau punya cita-cita jadi apa gitu? Silahkan. Setelah lulus dari sini, kebetulan saya di Suku Dinas Penanggulan Kebahagiaan dan Penyelamatan ini, saya masih berstatus sebagai tenaga honorer. Oke. Jadi, isu ke depannya, saya masih belum tahu gimana-gimananya. Jadi, setelah mungkin setelah ada ijazah, nanti saya nggak akan menutup mata, saya akan coba apabila ada peluang yang lebih baik di tempat lain dengan ijazah, bakal ijazah S1. Karena, ijazah sebelumnya masih kurang menunjang ya. Mungkin Mas Sani bisa coba Pemda DKI gitu kan. Setahu saya tiap tahun mungkin ada lowongan kerja yang banyak di Pemda DKI atau Pemda Tangerang, apapun lah. Mungkin itu Ibu Nur dari saya. Terima kasih. Ada lagi Ibu? Silahkan. Pak, ya dari saya tadi udah masuk. Silahkan Mas Sani ditutup. Baik, Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nur Rasyah dan Pak Yoga Prinsitomo atas kesempatannya saya mempresentasikan. Mungkin masih banyak kekurangan dengan segala keterbatasan imu. Terima kasih masukannya. Nanti saya akan coba perbaiki dan tambahkan lagi. Mohon maaf kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.